Mewujudkan kemenangan pada Pilek 2024 mendatang, Haja Haryatia melakukan sosialisasi mendatangi masyarakat dengan cara belusukan ke beberapa pasar yang ada di Kota Jambi. Belusukan ini juga sekaligus untuk menyerap aspirasi pedagang pasar menjelang tahun baru 2024. Haryatia optimis menang pada Pilek 2024 mendatang dengan menargetkan suara sebanyak 15.000 suara. Calon legislatif DPRD Provinsi Jambi, daerah pemilihan Kota Jambi, Dr. Insinyur Haja Haryatia M.E. merupakan Serikandi Partai Demokrat, optimis menang pada Pilek 2024 mendatang dengan menargetkan suara sebanyak 15.000 suara. Untuk mewujudkan kemenangan pada Pilek 2024 mendatang, Haja Haryatia melakukan sosialisasi mendatangi masyarakat dengan cara belusukan ke beberapa pasar yang ada di Kota Jambi. Mulai dari pasar Talang Banjar, Telanai, Simpang Pule, hingga pasar Kebun Kopi pada Kamis 28 Desember 2023. Belusukan ini juga sekaligus untuk menyerap aspirasi pedagang pasar menjelang tahun baru 2024. Selain berdialog dengan para pedagang, caleg nomor urut 2 tersebut mengajak warga untuk sekaligus memilih Presiden RI dengan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Gibran. Haryatia sempat menerima banyak keluhan dari pedagang yang omsetnya turun karena kenaikan beberapa bahan pokok jelang tahun baru 2024 ini. Turun langsung ke pasar tradisional, Haryatia menuturkan eksistensi para pedagang pasar tradisional juga sangat penting dalam menggeliatkan perekonomian daerah. Sehingga kebijakan pemerintah yang mendukung para pedagang pasar harus dikawal dan diwujudkan. Karena memang ujung tombak perekonomian dimulai dari pedagang kecil di pasar tradisional. Haryatia menuturkan dengan terjun ke lapangan dan bertatap muka langsung dengan rakyat. Kita dapat ikut merasakan betapa besarnya peran pejuang ekonomi, khususnya para pedagang. Hari ini kita butuhkan ke pasar, ke bunuh kopi, namun setiap hari kita selalu butuhkan di semua pasar-pasar tradisional. Setiap hari, dari seluruh pasar di dalam peta jelang. Sudah kemana aja, Kak? Kita sudah ke pasar sumbapule, kita sudah ke pasar tradisional talam banjar, kita sudah ke pasar hari ini di pasar ke bunuh kopi, kita juga sudah ke Capri Day di Telang Nekura, yang sudah kita lakukan hari-hari. Memang sasaran kita itu adalah pedagang dan pembeli. Namun, ini juga datang antusiasi pedagang, malah antusiasi pembeli ke luar biasa. Karena awalnya kita sasaran yang memang pedagang. Tapi pembeli itu kebetulan berkian. Tidak ada yang menolak. Artinya semua, saya temuin di beberapa pasar yang saya ilumin, memang luar biasa nomor dua, dua apa, Robo Biberan. Itu, Jimi Nakin luar biasa di kota Jambi. Ini, artinya pemilih, nomor dua, Robo Biberan luar biasa. Namun saya juga, sebagai caleg UPRD Provinsi Jambi, saya juga mempunyikan diri saya juga. Saya lupa, nomor dua, Aryatia. Selain belusukan serta sosialisasi, Haja Aryatia turut membantu para pedagang dengan memborong beberapa dagangan untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Serikandi Demokrat yang merupakan orang Jambi ini telah berpengalaman dalam bersosialisasi. Ini terlihat dari beberapa pengalamannya bernegosiasi seperti menjadi. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sarulangun, Jambi 2004 hingga 2016. Wakil Ketua Umum DPP Partai Berkarya periode 2016 hingga 2022. Ketua Soksi Tahun 2022. Ketua Ikatan Saudagar Muslim Se-Indonesia atau ISMI Provinsi Jambi 2018 hingga sekarang. Ketua Perkopin Provinsi Jambi 2018 hingga sekarang. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Jambi tahun 2022 hingga sekarang. Ketua Perempuan Indonesia Maju PIM Provinsi Jambi tahun 2022 hingga sekarang. Saat ini Ketua Puja Kesuma Provinsi Jambi dan Ketua Rumah Gibran Provinsi Jambi. Seri Junia Putri JAK TV melaporkan. Jambi exatamente Jambi dan Industri Kadin Jambi kan -... Jambi sus, Jambih dan plenty men bathanya – Jambi